jadi di percobaan kelima ini kita mengetahui dari bentuk-bentuk signal digital nah ini yang bakalan dipakai juga yaitu tentang gerbang logika nah disini yang pertama itu kita membahas tentang gerbang logika nah pada gelombang logika ini teman-teman bisa lihat pada pada modul itu adalah gerbang n itu adalah table boolean itu 0 0 outputnya 0 terus 0 1 outputnya 0 terus 1 0 outputnya 0 1 1 baru 1 nah kita bakalan membuktikan gerbang logika ini dengan menggunakan sebuah lampu atau LED jadi apakah 1 1 hasilnya menyala atau 1 0 hasilnya mati lanjut disini ini adalah rangkaian dari multisimnya kita menggunakan osiloskop yang tektronis pertama menggunakan ini rangkaian-rangkaian dari dari gerbang logika disini menggunakan saklar juga S1 sama yang S2 ini ada 2 saklar terus ini adalah kondisi lampunya nanti ini rangkaian yang node ini yang ini 7406N terus yang ore ini 74LS32N yang n ini 74LS08N sama yang n ini 7400N nah sama yang terakhir ini sore nah jadi langsung ke multisimnya nah ini langsung ke untuk mencari dari saklarnya ini teman-teman bisa langsung klik disini plus basic disini ada switch nah disini ada spdt nah ini switch yang seperti 2 ini seperti saklar 2 ini terus lanjut ke untuk mencari tadi yang di ini nih yang saklar ore nya itu tadi adalah tujuh namanya itu 74STD nah disini teman-teman bisa cari disini ini adalah 74 ini 7 yang ada di modul nah ini 7406N nanti teman-teman dapat yang gerbang logika node sama disini 74 LS 32N nah ini gerbang logika ore lalu untuk yang N 74 LS 08 N ini lalu untuk yang nor ini 74 LS 02 lalu yang N 7400 N sama yang sore itu 74 L S86 N nah untuk mendapatkan lampunya sendiri untuk mendapatkan lampunya disini ada tulisan disini ini ada prop nah ini ada indikator indikator terus ada prop nah disini ada macam-macam ada blue ada green ada orange ada yellow ada merah nah disini teman-teman bisa pilih untuk outputnya dari gerbang logikanya nah disini nah disini teman-teman untuk membuktikan bahwa dari gerbang logikat tersebut jadi untuk untuk yang pada pertama ini kan ini or ya nah yang or ini pada ini baratkan ini A ini B jadi misalkan ini 0 0 berarti lampunya dia tidak menyala berarti kan hasilnya outputnya 0 nah kalau misalkan ini 0 1 eh sorry ini kalau misalkan ini 0 1 ini dia menyala yang tadi 0 0 nah terus untuk yang satu-satu nah ini yang ini yang menyala seperti itu nanti teman-teman bikin gerbang logikanya di tebel percobaannya seperti ini nanti ini teman-teman catat kondisi lampunya seperti apa yang tadi ini 0 0 0 1 1 0 sama 1 1 seperti itu nah untuk yang kedua itu dari sinyal digital teman-teman bisa di logik konserter nah di logik konserter ini adalah untuk melihat dari gerbang logikanya jadi kita kan tadi menggunakan yang ini kan n ya nah ini gerbang logika n kita menggunakan 2 nah nanti n sama n ini dia menghasilkan or nah nanti ini kita bisa lihat di logik konserter nya nah disini nanti logik konserter nya tinggal kita klik aja disini A sama B nya nanti hasil dari apa dari gerbang logikanya adalah seperti ini 0 0 0 1 1 0 1 1 1 nah ini yang C nya ini akan A ini yang A B lalu untuk untuk yang table keduanya ini disini di ini kan tadi yang tadi yang hasil dari logik konserter nya lalu yang kedua yang kedua ini ekspresi bolehan nah disini nanti teman-teman bakalan cari dari nilainya jadi nilainya itu nilai dari disini kita teman-teman buat rangkaian seperti ini nanti teman-teman bikin table dari bolehan table bolehan itu apa table yang seperti yang dimodul nah table bolehan itu yang ini yang AB 00 01 outputnya apa nanti teman-teman buat sampai outputnya yang yang ini jadi misalkan 10 sama yang gerbang logika 10 sama gerbang logika 11 dia akan menghasilkan outputnya yang 10 sama 12 dia menghasilkan outputnya 13 nanti teman-teman catat disitu nah lalu untuk yang terakhir itu adalah kita menggunakan 7 segment segment yang segment itu teman-teman di table percobaannya kan ada decimal 0 1 sampai 9 nah disini nanti teman-teman coba ada misalkan global apa yang dari yang di ini nah kayak gini teman-teman nanti misalkan hasilnya itu 0 sama 1 nah kalau misalkan disini adalah untuk menghasilkan decimal yang 0 jadi teman-teman ini 0 ini 0 ini 0 ini 0 jadi kan disini itu kalau 7 segment itu disini adalah A ini B ini C ini D ini E ini F nah yang terakhir itu B disini jadi angka 8 kan nah nanti kalau misalkan yang untuk decimal yang 1 jadi teman-teman bisa ini 0 0 ini 0 terus ini ini 1 ini dinyalakan gitu dulu nah ini 1 jadi teman-teman nanti di table percobaannya berarti tadi disini apa tadi disini ini B sama C berarti 1 ini 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 0 0 0 0 ini 0 nah ini H nya itu adalah common nya nanti dari hasil akhirnya teman-teman kalau misalkan menggunakan common yang anade atau katede teman-teman bisa pilih salah satu lalu untuk yang kedua teman-teman bisa disini adalah 0 0 1 0 nah ini untuk nomor yang kedua desimal yang kedua nah untuk desimal yang ketiga 0 0 1 1 ini jadi teman-teman bisa catat disininya ini nyala apa tidak terus yang sampai yang terakhir itu yang kesembilan dan teman-teman coba 1 0 0 1 nah ini kesembilan seperti itu cukup bagus bagus nah teman-teman nanti menggunakan tegangannya itu 5 volt ya sama ada groundnya juga 1 2 2 3 3 10 10